Jangan lupa subscribe, like, dan share Selamat menonton video ini Semoga bermanfaat Ya Sobat Kicau Ini adalah bahan-bahannya Kita siapkan dulu ya Bahan-bahannya untuk nanti kita buat Bahan berkutut Kita mix Bahan berkutut alami Tutorial dari Channel youtube saya Ini kita siapkan Setengah kilo ya Setengah kilo ini milet putih Milet putih kita siapkan setengah kilo Untuk Bahan utamanya ya ini Karena berkutut saya juga sedikit Jadi saya beli setengah kilo aja Nanti kita akan rendam Ini milet putih Kita rendam Kita sortir Yang bagus Kalau yang mengambang Nanti kita buang Kualitasnya Yang bagus itu Dia akan tenggelam Jadi Kita ambil itu Nanti kita Setelah kita sortir Nanti kita keringkan Baru kita Terima kasih Kita siapkan Kita siapkan juga Ini ada satu butir Telur ayam Kampung ya Telur ayam kampung Ini harus telurnya harus Ayam kampung Jadi Kita nanti ambil kuningnya saja Jangan telur ayam Yang beli di toko Tuh Tuh Tidak baik ya Itu tidak bagus Ini telur ayam kampung Ini bisa diganti Dengan telur ayam bebek Telur ayam bebek Sama juga Itu kualitasnya Lebih bagus Daripada ayam kampung Untuk menaikan birahi Kuningnya Kita ambil kuningnya saja Kalau tidak ada Tidak ada juga Bisa nanti Sobat Kicau Ganti dengan Telur Puyo ya Telur Puyo Bisa Sobat Kicau Kasih 5 butir Diambil kuningnya saja Itu Sobat Kicau Ini ada Larasati Larasati ini Banyak dijual Di toko-toko Pakan burung Di Sekitar rumah Sobat Kicau Pasti banyak yang jual Ini Isinya Satu bungkus Ini 15 butir Ya Sobat Kicau Nanti kita ambil Cukup 5 butir saja Bentuknya seperti ini Bentuknya seperti ini Kecil Seperti Bulatan-bulatan kecil hitam Nanti 5 butir 5 butir cukup Ini ada Lada ya Lada Kita kasih 7 butir Ini lada Lada itu Kalau Sobat Kicau Punya lada hitam Itu lebih bagus Lada hitam Cukup dikasih 3-5 Butir saja ya Sobat Kicau Karena ini lada biasa Kita kasih 7 butir Dan ini ada Ini jahe Ini jahe ya Jahe Kira-kira saja Segini Besarnya Dan Ini ada Kunyit Ini Untuk perbandingannya ya Sobat Kicau Perwas dari saya ya Perbandingannya segini Dan ini ada Kencur Kencur Jangan lupa Sobat Kicau Kasih juga ini Ada Madu ya Madu yang Kenapa saya ambil Rasa Yang ada Madu rasa Yang ada jeruk nipisnya Karena ini madu kan Apa Bahan-bahan ini Kalau dicampur itu kan Pedas ya Jadi Pedas Jadi nanti Dikasih madu Di samping madu Untuk nongkrak birai Itu bagus Bagus Buat Kesehatan ya Buat kesehatan Burung Sobat Kicau Semua Dan ada rasa Jeruk nipisnya Jeruk nipisnya ini Untuk menghilangkan Bau Amis dari Telur Begitu Sobat Kicau ya Ambil madu rasa ini Kita kasih Satu saset Nanti kita campur semua ya Kita campur Untuk mixnya Ini madu sama Telur kuning telurnya ini Terakhir Jadi Nanti Sobat Kicau Lihat video Selanjutnya ya Tapi pertama-tama Kita nanti Video ini Kita rendam dulu Begitu Sobat Kicau Oke Lanjut Untuk video selanjutnya Sobat Kicau Check it out Ya ini Sobat Kicau Kita Rendam tadi Mila putihnya ya Kita saring Kita ambil yang Mengambang Jadi kita akan Buang Yang Yang Bagus itu yang Tenggelam Itu yang kualitasnya Baik Jadi Kita akan ambil yang Mengambang Supaya Pakan Perbutut Sobat Kicau Semua Berkualitas Dan Perbututnya Diberikan Pakan Yang Terbaik Setelah Dipersihkan Kita saring Kita saring Seperti Ini Dalam Video Nah ini Hasilnya Sobat Kicau Bisa lihat Hasilnya Ini yang Kualitasnya Bagus Dan Proses Selanjutnya Kita taruh Di Tampah Atau Di Tempat Untuk Pengaringan Jadi Ini Proses Juga Penting Untuk Pengaringan Harus Benar-benar Kering Baru Nanti Kita Akan Rajik Untuk Ramuan Seperti Kicau Bisa Keringkan Langsung Di Bawah Terik Sinar Matahari Supaya Cepat Kering Ya Sobat Kicau Ini Untuk Proses selanjutnya Kita Racik Bahan-Bahannya Kita Masukkan Dalam Cowek Nanti Kita Akan Tumbuk Atau Kita Haluskan Ya Kita Haluskan Seperti Ini Haluskan Benar-benar Halus Semua bahan-bahannya Kita Campur Jadi Satu Kecuali Madu Rasa Dan Kuning Telur Nanti Madu Rasa Dan Kuning Telur Dicampur Setelah Bahan-bahan Yang Kita Haluskan Tadi Sudah Benar-benar Halus Seperti Ini Ya Ini Baunya Seperti Membuat Bumbu Masakan Ya Sobat Nah Selanjutnya Kita Ambil Kuning Telurnya Kita Hanya Membutuhkan Kuning Telurnya Saja Jadi Yang Putih Telurnya Kita Tuang Kedalam Angkok Seperti Ini Kita Masukkan Dalam Baskom Setelah Semua Bumbunya Halus Kita Bisa Masukkan Bumbunya Kedalam Baskom Untuk Selanjutnya Nanti Dicampurkan Dengan Kuning Telur Dan Madu Rasa Kita Bersihkan Bisa Bisa Dicampurkan Dan Dicocok Kocok Begini Untuk Melayu Hasil Yang Maksimal Tercampur Dengan Merata Dengan Bumbunya Pakan Kurung Perkutut Ini Sangat Baik Untuk Burung Sobat Semua Ini Sekarang Kita Campurkan Madu Rasa Untuk Mengurangi Rasa Pedas Di Bumbunya Tadi Karena Bumbu Bumbu Tadi Mengandung Rasa Yang Sangat Pedas Sampai Untuk Menungkap Berai Madu Juga Sangat Baik Untuk Kejahatan Burung Dan Disitu Sudah Ada Rasa Jeruk Nipis Jadi Untuk Mengurangi Bau Amis Dari Kuning Telur Ayam Kampung Tadi Sobat Bisa Lihat Di Kocok Sampai Merata Juga Sampai Benar Benar Merata Nah Ini Biji Milet Yang Sudah Dikeringkan Jadi Sudah Benar Benar Kering Kita Ambil Kita Masukkan Ke Dalam Baskom Selanjutnya Bisa Kita Campur Dengan Bumbu Bumbu Yang Sudah Dihaluskan Tadi Nah Sobat Bisa Lihat Dicampur Seperti Ini Bisa Bisa Pakai Tangan Langsung Atau Pakai Sendok Atau Pakai Alat Lainnya Pakai Supit Yang Penting Semua Biji Bijan Tercampur Rata Dengan Bumbu Yang Telah Dihaluskan Tadi Pertama Proses 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 Masih Lama Ya Sobat Karena Nanti Habis Kita Campur Ini Kita Akan Diamkan Selama Satu Malam Supaya Bumbu Yang Dihaluskan Tadi Meresap Ke Dalam Biji Milet Putih Yang telah dikeringkan tadi Jadi prosesnya nanti Untuk proses selanjutnya itu Kita Gongseo nya itu nanti Atau kita goreng Nanti itu besok Besok pagi Ini Yang sudah Melet putih yang sudah dicampur ini Nanti kita diamkan selama satu malam Nah ini Yang sudah Kita Diamkan selama satu malam Selanjutnya kita akan Menggoreng ya Menggoreng tanpa menggunakan minyak Itu namanya di gongseo Ya Kita masukkan ke dalam Wajan panas Kita masukkan semua Ya ini Kita Aduk-aduk terus Sampai nanti Benar-benar matang Atau kering Untuk api kompornya Tidak usah Besar-besar ya sobat Jadi Apinya kompor Kita setel kecil Kecil saja Biar tidak Gosong Biji milet putihnya Terus kita Aduk terus Kita goreng Sampai nanti Biji-biji milet ini Kering dan tidak Menggumpal Nah kita lihat Ya apinya kecil saja Jadi Apinya tidak usah Besar Kita tidak menentukan api yang Besar Kecil Begitu Buat kita bisa lihat Sudah mulai Kering ya Tidak terlalu lengket Lagi Ini sampai nanti Benar-benar kering Jadi Kalau 15 menit Biasa kurang Belum kering Jadi nanti bisa ditambah Di laginya Tambah 20 menit Supaya Benar-benar kering Dan tidak lengket Terus Diaduk Diaduk terus Sampai Nanti benar-benar Kering ya Sobat kecil Nah ini Sobat kecil Sudah bisa Dilihat ya Sudah tidak lengket Ini sudah kering Jadi Langsung bisa kita Angkat Terus kita Taruh di Tampah Itu bisa Ini Sudah saya siapkan Ini tampahnya Jadi Jangan pakai alas yang Stainless Nanti Dia akan Apa Lembar Jadi Tidak Tidak kering Tidak tepat kering Kalau disini Kan didiamkan Didinginkan Sini Kalau sudah dingin Sudah nanti bisa Disajikan kepada Burungnya Begitu Sobat Ya Ya matikan kompolnya Oke Coba gitu Jadi proses untuk Pembuatan pakan Berkototnya Ramuan alam ini Sudah Selesai ya Ini tinggal Sudah didinginkan Tinginkan Setelah dingin Sudah bisa disajikan Itu sobat kita Untuk Video kali ini Jangan lupa Bakret Dan Klik Lombol lonceng Untuk Video-video Selanjutnya Semoga video ini Bermanfaat Untuk sobat kita semua Dan Menjadi Barokah Amin Amin Oke Coba gitu Cekidot Terima kasih Sudah menonton Video saya Jangan lupa Subscribe Like Dan Share Terima kasih Sampai jumpa